Hukuman mati tersebut dilaksanakan tepat pada tanggal 14 Februari. Pada hari kematiannya tersebut, Santo Valentini banyak dipuji orang karena keberaniannya. Tanggal 14 Februari merupakan peringatan hari kasih sayang yang dirayakan hampir semua orang di dunia. Perayaan hari valentine yang selalu diadakan setiap tahun itu saat ini dirayakan dengan memberikan kado dan bunga ke pasangan anggota keluarga yang dicintai. Bahkan sering diidentikan dengan pemberian coklat. Perayaan hari valentine yang selalu diadakan setiap tahun itu tentu saja mengundang pertanyaan. Bagaimana sebenarnya sejarah dari valentine day itu bermula? Taukah anda bahwa hari valentine ini memiliki misteri sejarah yang sebenarnya mengerikan atau bertolak belakang dengan hari valentine yang kerap dirayakan sekarang ini? Ada dua kisah legenda yang diyakini sebagai cikal bakal hari valentine sekarang ini. Yang ini kisah Saint atau Santo Valentin pada zaman kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh kaisar Claudius II. Dan legenda gamelion yang dikenal dengan peringatan Bu Perkalian. Mari kita simak ceritanya. Kisah Misteri Saint atau Santo Valentin Valentin berasal dari seorang santo atau pendeta yang bernama valentine. Dia adalah seorang pendeta yang hidup pada kekaisaran Claudius II di Roma. Sang kaisar sangat berambisi untuk memiliki pasukan militer yang kuat dan juga berjumlah besar untuk menaklukkan era jajahannya. Namun keinginan tersebut tidak didukung penuh oleh rakyatnya. Terutama para kaum pria mereka tidak ingin berpisah dengan keluarga dan istri yang dimintainya. Pernyataan itu membuat kaisar Claudius II marah dan memerintahkan untuk melarang pernikahan. Tentu saja hal tersebut tidak dapat dibantah oleh rakyatnya. Walaupun begitu, ada seorang pendeta yang tidak setuju demikian dengan keputusan tersebut. Dia adalah Santo Valentin. Santo Valentin beranggapan bahwa keputusan itu sangat tidak manusiawi dan tetap melantikan tugasnya yaitu memberikan pemberkatan nikah bagi mereka yang ingin menikah. Hal itu dilakukannya secara diam-diam di sebuah kapel kecil. Hingga akhirnya ketika sedang melakukan pemberkatan dengan pasangan yang ingin menikah. Hal itu diketahui oleh sang kaisar. Sang kaisar yang marah segera memerintahkan untuk menangkap dan menghukum pendeta tersebut. Hukuman yang diberikan tidak tanggung-tanggung yaitu hukuman mati. Hukuman mati tersebut dilaksanakan tepat pada tanggal 14 Februari. Pada hari kematiannya tersebut, Santo Valentin banyak dipuji orang karena keberaniannya. Bahkan pada saat kematiannya banyak orang yang memberikan bunga sebagai lambang kasih sayang mereka pada sang kondita tersebut. Oleh karena itu, hingga saat ini perayaan kematian St. Valentin diberingati sebagai hari kasih sayang. Legenda Gamelion yang dikenal dengan peringatan Luper Kalian Pada jaman Romawai kuno, ada sebuah legenda yang bernama Legenda Gamelion. Legenda ini menceritakan tentang percintaan antara Dewa Jeus dan Dewi Hera. Kejadian itu disebut juga dengan perayaan keseburan. Di mana pada harian itu diwajibkan untuk memberikan sebuah persembahan. Persembahan yang diberikan berupa hewan kurban untuk pernikahan Dewa Jeus dan Dewi Hera. Kejadian itu terus berkembang hingga pada jaman Romawi. Disebut peringatan Luper Kalian Yang umumnya disebut sebagai festival keseburan. Menirayakan setiap tanggal 15 Februari. Nama ini juga diambil dari nama pendekatan Luper Gus. Peringatan Luper Kalian ini Dilakukan dengan cara Memasukkan nama berbagai wanita dalam sebuah kendia atau pas. Kemudian pria akan diajak mengambil sebuah nama yang nantinya akan dijodohkan atau dipasangkan. Peringatan ini terus dijaga dan dilestarikan oleh Inggris dan Perancis dengan kemasan yang sedikit berbeda yaitu dikenal dengan nama Love Lottery. Anak para pria dan wanita mencari pasangan dengan cara diundi atau diajak. Begitu juga dengan kejadian yang selanjutnya mereka merayakan hari kasih sayang seperti suami terhadap istri. Saya cerita misteri dan sejarah di balik hari kelimpeng. Mungkin memberikan kita gambaran baru mengenai apa sebenarnya kelimpeng. Tergantung bagi Anda atau kita sendiri untuk memahami. Fakta Valentin dulu dan kini Perbedaan Valentin zaman dulu dengan zaman kini sangatlah jauh. Pada zaman Romawi kuno, 14 Februari merupakan hari kasih sayang yang mewajibkan semua orang untuk memperingati dan juga meliburkan berbagai kegiatan. Beberapa sumber mengatakan pada masa itu orang-orang memperingati 14 Februari sebagai hari libur guna menghormati Juno yang merupakan ratu dewa Dewi Romawi. Fakta lainnya adalah pada zaman dahulu perayaan dimulai pada tanggal 15 Februari. Tidak sama dengan saat ini yang hanya merayakan ketika tanggal 14 Februari saja. Demikianlah sedikit kuasa tentang misteri di sejarah di balik hari Valentin. Jika kalian suka dengan informasi ini silahkan share, like, dan untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari video kami Anda boleh subscribe channel ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!